Kehadiran Temu, aplikasi e-commerce asal China, menjadi polemik karena dianggap menjadi ancaman bagi kelangsungan UMKM di dalam negeri. Pemerintah melalui Kementerian Kooperasi dan UMKM menyebut kehadiran Temu berbahaya karena memfasilitasi perdagangan cross-border atau langsung dari pabrik di luar negeri tanpa melalui reseller, afiliator, atau pihak ketiga dalam rantai pasok di dalam negeri. Lantas apa sebenarnya aplikasi Temu? Temu merupakan aplikasi yang didukung perusahaan asal China, PDD Holding, dengan kantor pusat di Boston, Amerika Serikat. Sama seperti platform e-commerce lainnya, Temu memungkinkan pelanggan untuk menelusuri dan membeli produk dari berbagai kategori termasuk elektronik, peralatan rumah tangga, pakaian, dan aksesoris. Namun yang membedakan Temu, menerapkan model bisnis direct-to-consumer atau D2C bahkan Temu disebut-sebut telah terhubung langsung dengan 80 pabrik di China. Salah satu keunggulan Temu, aplikasi ini dirancang dapat memberikan pengalaman berbelanja yang mudah dan nyaman seperti fitur-fitur pencarian yang intuitif, kategori yang terorganisir dengan baik, serta sistem pembayaran yang aman. Untuk menarik pengguna baru dan mempertahankan pengguna lama, Temu kerap menawarkan berbagai promosi dan diskon besar-besaran. Dan kendati terhubung langsung dengan produsen di China, Temu bekerja sama dengan berbagai layanan logistik untuk memastikan pengiriman yang cepat dan tepat waktu. Bahkan Temu sering menawarkan berbagai opsi pengiriman gratis untuk para pembelinya. Aplikasi Temu diluncurkan pertama kali pada tahun 2022 dan dengan cepat berhasil menjadi salah satu aplikasi belanja paling populer di Amerika Serikat. Dan saat ini sudah beroperasi di lebih dari 48 negara termasuk Thailand dan Malaysia. Di Indonesia sendiri, Temu sudah mencoba mendaftar untuk beroperasi di Indonesia sejak September 2022. Namun pendaftaran Temu tidak disetujui karena sudah ada merek bisnis yang menggunakan nama tersebut. Kenati demikian, saat ini aplikasi Temu dapat diunduh dari Playstore maupun Appstore. Berespon hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan akan memblokir aplikasi Temu di Indonesia karena aplikasi Temu belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Tentunya pemblokiran juga dilakukan untuk melindungi para pelaku UMKM di dalam negeri dari serbuan produk asing. Terima kasih telah menonton!